Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim pihaknya terus bekerja keras untuk menangkap Harun Masiku, caleg PDI Perjuangan, tersangka kasus swap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun hingga kini masih menjadi buron. Suara keraguan pun mengemuka, kasus ini bisa benderang menjerat sang aktor intelektual. Beranikah KPK? Berikut laporannya. Menyidikan kasus OTT ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bergulir. KPK mendesak Harun Masiku, caleg PDIP, untuk menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus swap terkait penetapan anggota DPR RI, pergantian antar waktu yang juga melibatkan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ketua DPP, PDIP bidang hukum dan hak asasi manusia Yasona Lauli enggan berkomentar banyak soal operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan dua staf Sekjen PDIP. Yasona juga enggan berkomentar terkait tanda tangan atas nama dirinya dalam surat pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku. Urusan lain, urusan lain itu, itu proses di luar sini, biar hukum yang berjalan sesuai dengan mekanisme. Perjuangan menjadi sebuah korban dari framing itu. Persoalannya sederhana, pergantian antar waktu yang biasa dilakukan oleh partai, bagian dari kedaulatan partai politik dan itu secara rigid. Sementara itu, kantor staf presiden memberikan komentar terkait penetapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka oleh KPK. KSP meyakini penetapan ini adalah salah satu langkah pemberantasan korupsi yang semakin diperkuat lewat struktur dan undang-undang KPK yang baru. Itu adalah jawaban atas segala keraguan, kebimbangan beberapa orang-orang tertentu, organisasi-organisasi tertentu terhadap KPK dan Dewan Pengawas. Adalah Indonesia Corruption Watch yang ragu KPK bisa mengungkap aktor intelektual dalam kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP terhadap komisioner KPK Wahyu Setiawan. Keraguan ICW dalam pengusutan kasus suap komisioner KPU ini terlihat dari komposisi pimpinan KPK baru hingga undang-undang KPK. OTT KPK ke depan ada dua implikasi atas undang-undang KPK baru. Yang pertama dipastikan melambat karena harus melalui izin dari Dewan Pengawas baik penggeledahan, penyitaan, ataupun penyedapan. Poin selanjutnya adalah rawan digugat peradilan. Karena bagaimana mungkin lembaga yang bukan penegak hukum seperti Dewan Pengawas justru diberikan izin untuk memberikan atau tidak memberikan izin soal tindakan projistis. Dalam pasal 11 huruf A itu kan saya maknai bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelenggaran-penyelenggaran petunutan terhadap penegak hukum, kemudian penyelenggaran negara, kemudian orang lain yang berkaitan dengan penegak hukum yang ada kaitan dengan persoalan tindakan pidana korupsi. Akhirnya kasus suap komisioner KPU yang menyeret nama Sekjen, PDI Perjuangan Hasto, Kristianto dapat menjadi bola liar sekaligus merugikan PDIP menjelang pilkada serentak di tahun 2020 ini. PDIP sebagai partai papan atas tentu memiliki kepentingan untuk memenangkan figur yang diusung pada pilkada mendatang. Apalagi partai ini memiliki infrastruktur politik yang lengkap. Akhirnya sekecil apapun persoalan yang dibuat struktur partai akan membangun image publik, karena dalam politik dukungan publik tergantung pada persepsinya terhadap figur partai dan programnya. Adakah peran signifikan pimpinan Dewan Pengurus Partai PDI Perjuangan dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan? Mungkinkah pergantian antar waktu anggota DPR dilakukan tanpa restu partai? Hal ini pun membawa konsekuensi. Seberapa berani KPK mengungkap kasus ini hingga tuntas? Jangan sampai nuansa tebang pilih mengemuka hanya karena sang pemain adalah partai penguasa.